Kita ke sorotan lain saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan bantuan dari Kementerian Agama senilai 600 juta rupiah ke sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada acara silaturahmi itu, Puan juga berdialog interaktif dengan 5.000 tamu dan para santri. Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dan bersilaturahmi ke pondok pesantren Darul Ulung di Kabupaten Kuburaya. Dalam kegiatan ini, Puan berdialog interaktif dengan 5.000 tamu dan para santri Darul Ulung. Kepada pimpinan pondok pesantren, Puan menyerahkan voucher bantuan senilai 600 juta rupiah dari Kementerian Agama. Pada pertemuan ini, pemimpin pondok pesantren menyampaikan permohonan pembangunan rumah susun untuk santri. Puan memastikan permintaan rusunawa santri berikut satu unit bus akan diwujudkan secara bertahap dan gotong royong sejumlah pihak. Kehadiran saya di sini tentu saja untuk bersilaturahmi. Ini pertemuan kita yang pertama, tapi insya Allah ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Saya tidak akan berpanjang-panjang di sini, namun saya hadir di sini untuk bergotong royong, bersama-sama membantu apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari pesantren Darul Ulung ini untuk menjadi lebih baik dan tentu saja untuk sama-sama bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Nah, karena tadi Pak Yayi bilang butuh juga, insya Allah di pesantren Darul Ulung ini saya juga akan bangunkan gotong royong satu asrama dan satu bus ya Pak, atau satu mobil van itu loh, yang isi 16 orang untuk bisa dipergunakan. Rusun awa untuk santri merupakan bangunan yang setiap unit dilengkapi dengan fasilitas, mulai dari tempat tidur, lemari, dan perambutan pendukung. Satu unit bus yang akan diberikan diharapkan mendukung beragam kegiatan para santri di luar pondok pesantren. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!